Ya ada layangan Oke guys selamat datang di channel X3 Motorsport Dengan gue Kibo dan si yang tukang megang KP nya Tuh ada Inga Kali ini kita bakal ngebahas untuk spesifikasi si Weh gak spesifikasi Anj** Halo guys selamat datang di channel X3 Motorsport Selalu dimana kebutuhan modifikasi mu Ada disini Dan kali ini dengan gue Kibo dan pegang kameranya ada Inga Kita bakal nge-review motor dengan kapasitas 1000cc Ya atau apa Kawasaki Ninja Z1000 Atau bisa disebut juga dengan Tsugomi Dan ini baru kelar di modif di X3 Motorsport Dan kita bakal review satu persatu untuk part-part apa aja Yang dipasang di motor ini Untuk bagian pengenamanya dia menggunakan RCS19 Biasa ya Oke menurut saya dengan minyak tabungan yang menggunakan wiretree Ini yang warna merah Ini bahannya full sensi guys ya Dan bagian sebelah kirinya menggunakan Ako 1 Yang warna merah Dan gak kalah juga untuk si hand grip yang menggunakan domino warna merah Ini berberu like new banget ya Baru ya set Nah kita balik di bagian bawahnya Untuk bagian bawahnya Kita menggunakan caliper Brembo GP4MS ya MS atau RS GP4RS Dan spesial lagi ditambah dengan cover cloth Eh apa namanya ini Air scoop dari Nobrand Ini fungsinya buat meredam panas Jadi pas lagi riding Anginnya bakal ngefokus masuk sini Dan langsung ke si bagian disk depannya Nah untuk penambahan penerangan di bagian malam ya Buat malam ya Jadi menggunakan waymaker Ini yang W1 ya Yang W1 yang ukuran sekitar 25 watt Dan dia ada 2 25-25 Jadi totalnya ada 50 watt Dan di bagian belakang ya Seperti biasa Menggunakan caliper 2P Dan bau titanium dari W3 Sama selang remnya juga dari W3 juga Bracketnya juga nih Untuk penyambungnya Menggunakan bracket dari W3 warna hitam Dan kita dari distok ada warna hitam Sama warna silver Dan di depan lagi Untuk tabung remnya juga sama Dia nyamain sama yang di depan Menggunakan tabung rem dari W3 Tapi ini untuk yang bagian yang ukuran kecilnya Nah Apalagi guys Jadi disini juga udah memakai motokok Ini punya siapa Tutup olinya Pake si W3 juga warna merah Jadi semuanya memakai W3 juga Dan ditambah lagi Si kenal fotnya menggunakan SC Project Ini tipenya yang apa ya SC Projectnya ya Bisa kalian searching di Google Nanti kita bakal tes suaranya Kayak gimana Nah Kotor ini bisa berdiri kokoh Menggunakan pedok dari nobrand Ini pedok benar-benar kokoh banget Universal bisa pake semua motor Yang penting pake Jalur pedok yang seperti ini ya guys ya Nah kita juga beberapa tipe Juga ada dari si nobrandnya Nah Gasel gak pake lama Kita bakal cek sound Suaranya kayak gimana Tapi kuncinya mana ya Oke Coba ntar kita cut dulu Gampil kunci Nah Tanpa rupu basa lagi Kita bakal cek suaranya kayak gimana Dan Nanti kalian bisa lihat review aja Kalau saran nanti pake handset ya Biar lebih kedengeran ya Set set Oke Ini posisi lagi suara dia Menurut kalian Suara gue masih kedengeran gak Dan gue bakal coba Untuk Gue biar dikit Nanti bakal naik-naik juga Kayak gimana Oke Coba kita geber dikit Sedikit aja Oke Oke mungkin kali ini aja Video kali ini Nanti kita bakal kasih link Untuk part-part yang dipasang Di motor segomi ini Karena Kita tersedia Banyak banget Kita bisa offline atau online Kalau dia online bisa lihat Tokopedia, Shopee Atau yang lain juga Banyak banget Jadi Mungkin nextnya Bakal kita review motor apa lagi Di S1 Motorsport Ditunggu episode selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa